Saat ini kan memang DPR sedang mengkaji penyusunan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika. Selain itu juga di Mahkamah Konstitusi sedang ada uji material terhadap Undang-Undang Narkotika yang aksisting pada saat ini. Dan kita sudah berproses di persidangan dan yang didalikan oleh pemohon adalah terkait dengan pemanfaatan gajah untuk kebutuhan medis. Nah yang paling penting dari seluruh proses yang sedang kita jalani secara paralel ini adalah sikap terbuka kita terhadap berbagai informasi-informasi yang ada. Dan kita tetap harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang selama ini terjadi seringkali kemudian ketika kita sedang berdiskusi soal pemanfaatan gajah untuk penyusunan revisi ini langsung diberikan stigma bahwa ada keinginan untuk melegalkan gajah, untuk penyusunan rekreasi, ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Ini yang harus kita singkirkan. Jadi kita tetap harus terbuka terhadap apapun informasi yang kita terima. Dan DPR tentu akan berdialog dengan pemerintah masyarakat untuk melakukan prokas yang valid. Yang paling penting dari seluruh yang kita diskusikan ini harus ada penelitian yang didaskan pada satu pemukulian yang valid untuk kita jadikan dasar untuk kita membuat suatu kebijakan. Medcom.id, a part of Media Group Network.